ini sebenarnya teruntuk job seeker harus diperhatiin juga nih ya nih aku HR kadang ngabarin kandidat malam jam 8-9 malam karena user baru balas chat dan minta jadwal interview besok jujur sendiri pas ngabarin kandidat juga ada rasa gak enak karena ganggu malam-malam tapi ya chat diriku dari siang baru dibalas user malam jam 7 sedangkan posisi masih di jalan raya ya jadi ada case-case tertentu itu kenapa kalian dikabarinya dadakan oke ini case-nya tadi contohnya dari yang komen gue bacain ya jadi sesimpel kalau dari gue sih ya kalau emang lo menggebu-gebu emang pengen cari kerja usahakan itu lo setiap jam sih kata gue setiap jam itu lo refresh deh lo platform penjarian kerja yang lo registrasiin atau email lo atau WA lo usahain standby terus karena ya kalau emang bener-bener lo pengen cari kerja sebenarnya mau besok pun interview lo dikabarinya malam yaudah gas aja gitu toh emang tujuan lo kan lo nyari kerja tapi kalau emang lo ngerasa kayak oh gak bisa kayak wah mendadak banget nih besok gue ada janji mau nganterin orang tua gue ke rumah sakit atau ini it's okay lo bales saat itu juga tapi dengan bahasa yang sopan lo kasih alasan kenapa lo besok itu gak bisa dateng jadi sama-sama enak oke jangan lo gak mau dateng tapi lo ghosting lo giliran si perusahaan nge-ghosting lo marah-marah tapi perusahaan ngundang lo buat interview lo nge-ghosting yaudah lo diim aja gimana sih yaudah lo nge-ghosting